Di pagi hari, seringkali kita menemui kondisi di mana tidak bersemangat untuk memulai hari. Tak jarang, kita akhirnya malah menunda untuk bangkit dari tempat tidur dan hanya scroll sosial media. Belum lagi jika kita sedang menghadapi masalah di tempat kerja maupun di sekolah yang membuat kita menjadi lebih tertekan. Rasanya hanya ingin tidur-tiduran saja di tempat tidur tanpa memikirkan apapun. Pernahkah kamu mengalami situasi tersebut? Jangan khawatir, kita bisa kembali membangkitkan semangat di pagi hari dengan melakukan afirmasi positif. Afirmasi positif adalah bentuk self-talk yang bertujuan untuk membentuk pola pikir positif dan menyingkirkan pikiran negatif. Metodenya dapat dilakukan dengan mengulang-ulang kalimat positif kepada diri sendiri, bisa di depan cermin maupun di dalam hati. Coba ucapkan enam kalimat afirmasi positif ini setiap pagi agar lebih semangat. Satu, hari ini akan menjadi hari yang hebat. Kalimat ini cocok banget digunakan untuk afirmasi positif di pagi hari saat bangun tidur. Kalimat ini merupakan sebuah sugesti yang positif bahwa hari ini akan menjadi hari yang hebat yang akan kita jalani. 2. Aku menjadi lebih baik setiap hari Kita seringkali mendengar ucapan bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan keesokan harinya harus lebih baik lagi. 3. Kalimat positif tersebut juga dapat menjadi sebuah afirmasi positif. Bahwa setiap hari baru yang datang di hidup kita adalah sebuah kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. 3. Mulailah hari dengan hati yang senantiasa selalu bersyukur Hati yang selalu bersyukur adalah hati yang bahagia. Ungkapan tersebut benar adanya. Karena dengan kita mencoba untuk selalu bersyukur, maka energi positif akan terpancar dalam diri kita sehingga dapat membawa lebih banyak kebahagiaan. 4. Berusahalah untuk mewujudkan mimpi dan kejutkan semua orang Ungkapan ini cocok banget untuk kita yang memegang prinsip keep it private, perjuangan yang dilakukan tidak perlu diketahui semua orang. Yang terpenting bagaimana kita bisa mewujudkannya dan membuat terkejut banyak orang. Keren 5. Aku berharga Ada kalanya kita harus mengakui bahwa sudah banyak yang kita upayakan di hidup. Kita hanya perlu merasa cukup dengan semua usaha yang sudah dilakukan. Kita harus merasa bahwa kita berharga dan cukup baik dalam melakukan semua hal. Tetapi jangan sampai terjebak toxic positivity ya. Kamu juga harus mengakui jika memang kamu sedang tidak baik-baik saja. 6. Tujuan lebih penting dibanding kecepatan untuk mencapainya Bagi siapapun yang sedang merasa tertinggal atas pencapaian orang lain, ingatlah bahwa arah dan tujuan lebih penting dibanding kecepatan. 7. Tidak ada perlombaan, semua sudah sesuai dengan garis waktu takdirnya masing-masing. Jadi, fokuslah pada apa yang menjadi tujuan kita dan jangan merasa takut tertinggal. 8. Jika kita rajin memberikan afirmasi positif pada diri sendiri, maka kita akan menjadi orang yang lebih positif dalam menjalani kehidupan. 9. Namun ingat, jangan sampai terjebak toxic positivity ya. Selamat mencoba, dan semoga menjadi pribadi yang lebih baik. 12. Selama kelompok yang berkemah peninggap akan kecepatan anda mati wymonesi. Terima kasih sabar, adalah jak Ellie, ke Breaking Если Alternatif dan mengundi mengundap masa yang ter deliciousnya.